Intro Assalamualaikum teman-teman dan masku semuanya Berjumpa lagi dengan Bu Santi Oke teman-teman, pada kali ini kita akan belajar matematika Dan kita akan membahas latihan soal 1 Nah, latihan soal 1 ini terdiri dari soal-soal yang Bu Santi ambil dari materi kelas 4 semester 1 Oke baik, kita mulai ya sebelumnya Kita terlebih dahulu membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Kalian sudah siap? Kita mulai ya Soal nomor 1, 275 ditambah 300 sama dengan N ditambah 275 Nah, berapa nilai N? Coba kalian perhatikan Di tengah ada tanda sama dengan Berarti Bilangan, jumlah bilangan di sebelah kiri sama dengan itu Sama dengan jumlah bilangan yang di sebelah kanan sama dengan ya Nah, kita lihat Bilangan di sebelah kiri ada 275 dan sebelah kanan juga ada 275 Lalu sebelah kiri ada 300, sebelah kanan ada N Nah, berarti Kalian sudah tahu ya jawabannya ya Berarti N itu sama juga dengan Ya N sama dengan 300 Ya, ini tanpa dihitung ya Oke, kalian paham? Semoga paham ya Kita lanjut Soal nomor 2 Sifat penjumlahan pada soal nomor 1 adalah Ya, kalian masih ingat tadi soal nomor 1-nya? Apakah termasuk sifat komutatif, distributif, asosiatif, atau komunikatif? Ya, ternyata jawabannya adalah Komutatif Lalu soal nomor 3 5 Dikali 8 ditambah 7 Sama dengan 5 kali 8 ditambah 5 dikali N Dan berapa nilai N? Coba kalian perhatikan ya 5 dikali 8 Ya, pertama langkahnya 5 dikali 8 Ini sudah ditulis di sebelah kanan 5 dikali 8 Lalu Setelah itu 5 dikali 7 Nah, ditambah 5 dikali N Nah, berarti nilai N adalah Ini sudah ya 5 dikali 7 Berarti N itu sama dengan 5 dikali N Berarti Nnya adalah 7 Ya Kalian paham? 5 dikali 8 Sudah dipindahkan sebelah kanan sini Lalu ditambah 5 dikali 7 Ditulis di sini 5 kali 7 Berarti N itu sama dengan 7 Soal nomor 4 Dalam membulatkan bilangan Kepuluhan terdekat Jika angka satuannya Kurang dari 5 Maka dibulatkan Titik-titik Nah, sebelum kita mencari tahu jawabannya Kita lihat terlebih dahulu Kaedah pembulatan berikut Nah, di sini sudah ada Yaitu kaedah pembulatannya Untuk angka di bawah 5 Harus dibulatkan ke bawah Ya Bisa berarti 4, 3, 2, 1 Itu dibulatkan ke bawah menjadi 0 Lalu untuk angka yang di atas Atau sama dengan 5 Harus dibulatkan ke atas Seperti 5, 6, 7, 8, 9 Ya Nah, sekarang kita lihat Jika angka satuannya kurang dari 5 Maka dibulatkan A, ke bawah menjadi bilangan 1 B, ke bawah menjadi bilangan 0 Atau C, ke atas menjadi bilangan 10 Atau ke atas menjadi bilangan 9 Mana isinya? Ya Yaitu ke bawah menjadi bilangan 0 Sekarang nomor 5 Bilangan 47 Jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi Nah, perhatikan Angka 7 di belakang 7 itu lebih dari 5 Jika lebih dari 5 Itu dibulatkannya ke atas Ya Berarti dia menjadi Angka 10 Ya Sehingga 7 dibulatkan Sehingga 4nya menjadi bertambah Ya Jadi 47 dibulatkan Menjadi 50 Lanjut Nomor 6 Pembulatan ke ratusan di bawah ini Yang benar adalah Nah Kalau ditanyakan pembulatan ratusan Maka yang kita lihat adalah Angka puluhannya Yang A ini kita perhatikan 667 Puluhannya 6 Ya 6 itu lebih dari 5 Berarti dibulatkannya ke atas Ya Berarti menjadi Harusnya menjadi 700 Ya Tapi ini 660 Berarti yang A Tidak tepat Lalu yang B 344 Kita lihat puluhannya adalah 4 Atau 40 Menurut kaedah yang tadi Berarti 4 ini Di bawah dari 5 Harusnya dibulatkannya ke bawah Berarti Harusnya menjadi 300 Tapi disini menjadi 400 Berarti juga kurang tepat Lalu yang C Puluhannya adalah 5 Nah 5 Itu dibulatkannya ke atas Berarti harusnya menjadi 500 Tapi disini menjadi 400 Berarti juga C Juga tidak tepat Lalu yang D Puluhannya adalah 5 5 dibulatkannya ke atas Berarti harusnya menjadi 700 Ini menjadi 800 Ya Karena 5 dibulatkan ke atas Coba kita lihat Dibulatkan 756 Dibulatkan menjadi 800 Ya Jadi Jawaban yang benar adalah D Yang ini lanjut Nomor 7 Hasil pembulatan ke ratusan Dari operasi hitung 42.186 Ditambah 18.725 adalah Nah Jika ditanyakan Hasil pembulatan Maka menghitungnya Terlebih dahulu Bilangan ini 42.186 Dengan 18.725 Ini kita bulatkan terlebih dahulu Yaitu 42.000 dibulatkan menjadi 42.200 Bulatkannya ke ratusan Ya Ini Lihat Puluhannya adalah 8.80 Itu di atas 5 5 ke atas Berarti dia bulatkannya ke atas Sehingga menjadi 200 ya Jadi 42.200 Lalu yang 18.725 Kita lihat Puluhannya adalah 2 2 itu Kurang dari 5 Berarti dia Bulatkannya Ke bawah Berarti tetap 700 Berarti 18.700 Nah Sekarang Baru kita jumlahkan Ya Maka Hasilnya adalah 60.900 Berarti jawabannya Yang B Nomor 8 Jumlah siswa Midnuri adalah 185 siswa Jumlah siswa perempuan Adalah 106 siswa Maka jumlah siswa Laki-laki Jika dibulatkan menjadi Nah sebelum kita Membulatkan jumlah siswa Laki-lakinya Terlebih dahulu Kita harus mengetahui Jumlah siswa laki-lakinya Ada berapa Dengan cara Yaitu Jumlah siswa seluruhnya Dikurangi jumlah siswa Perempuannya 185 Dikurangi 106 Yaitu 79 Ini jumlah siswa Laki-lakinya 79 Nah jika dibulatkan 79 ini Perhatikan Di Angka di belakangnya ini Satuannya adalah 9 Ya Lebih dari 5 Berarti dia dibulatkan Ke atas Sehingga menjadi 79 menjadi 80 Nomor 9 Hasil taksiran rendah Kepuluhan Dari 84 Ditambah 76 Adalah Nah sebelumnya Kita lihat dulu Apa itu Taksiran rendah Nah taksiran rendah Adalah Pembulatan Ke bawah Lalu ada lagi Taksiran Tinggi Yaitu Pembulatan Ke atas Dan ada lagi Yang ketiga Taksiran terbaik Yaitu Sesuai dengan Kaidah pembulatan Yaitu Jika Angkanya Di bawah Angka 5 Maka dibulatkan ke bawah Dan jika Angkanya 5 Ke atas Dibulatkannya ke atas Nah disini ditanyakan Adalah Taksiran rendah Berarti kita Bulatkan Ke Bawah Lihat dulu Contoh taksiran rendah Ya Contohnya 17 Misalnya Taksiran rendah Berarti kita Bulatkan ke bawah Ini tidak Kalau Ini kita tidak Menggunakan Kaidah pembulatan Ya Walaupun 7 itu Lebih dari 5 Harusnya kan Kalau sesuai Kaidah pembulatan Dia Dibulatannya ke atas Tapi Kalau yang ditanyakan Taksiran rendah Berapapun bilangannya Ia harus dibulatkan ke bawah Berarti 17 Menjadi Taksiran rendahnya Adalah 10 Lalu contoh Taksiran tinggi Masih sama Bilangannya 17 Berapapun Angkanya Baik Di bawah 5 Atau 5 ke atas Maka dia tetap Dibulatkan ke atas Berarti Taksiran tinggi dari 17 Adalah 20 Nah Lalu yang ketiga Adalah taksiran terbaik Contohnya 17 juga Nah ini Taksiran terbaik Mengikuti Kaidah Pembulatan 7 Itu Lebih dari 5 Berarti Dibulatkannya ke atas Sehingga Taksiran terbaik D17 Jadi 20 Nah sekarang Nomor 9 Kita kembali ke nomor 9 Yang ditanya adalah Hasil Taksiran rendah Kita jumlahkan dulu 84 Taksiran rendahnya Menjadi 80 Dan 76 Taksiran rendahnya Atau dibulatkan ke bawahnya Menjadi 70 Jika dijumlahkan 80 Ditambah 70 Adalah 150 Berarti jawabannya adalah 150 Jadi sebelumnya Kalau ditanyakan Taksiran rendah Kita bulatkan dulu Ke bawah bilangannya Setelah itu Baru kita jumlahkan Nomor 10 5.585 Bila dibulatkan Ke ribuan terdekat Menjadi Nah Kalau ditanyakan seperti ini Berarti kita Menggunakan Kaidah pembulatannya Dibulatkan ke ribuan terdekat Jika ditanya Dibulatkan ke ribuan Maka yang kita lihat adalah Bilangan ratusannya Bilangan ratusannya Kalian lihat adalah 500 Atau 5 Nah sesuai Nah sesuai kaidah pembulatan Angka 5 Itu dibulatkannya ke atas Sehingga Ribuannya menjadi Dari 5000 Menjadi Jawabannya adalah 6000 Nomor 11 53 dikali 78 Sama dengan Hasil taksiran operasi hitung Di atas Adalah Nah ini tidak ada Tidak jelas Taksiran rendah Atau tinggi Berarti taksiran terbaik Jika hasil Taksiran terbaik Berarti Kita lihat dulu Yang 53 Ini kita 3 ini kan di bawah 5 Berarti kita bulatkan ke bawah Ya menjadi 50 Lalu yang 78 8 itu lebih dari 5 Dia dibulatkannya ke atas Menjadi 80 Berarti 50 Dikali 80 Nah adalah Atau sama dengan 4000 Berarti hasil taksiran 53 dikali 78 Atau 50 dikali 80 Sama dengan 4000 12 Penulisan nilai uang yang benar adalah Nah sebelum kita lihat jawabannya Terlebih dahulu Kita perlu mengetahui tentang Kaedah penulisan Mata uang Atau nilai uang Nah RP Ini merupakan mata uang Indonesia ya RP sebenarnya bukanlah singkatan dari rupiah Namun RP adalah simbol dari mata uang rupiah Ya Jadi karena RP ini bukan singkatan Setelah RP tidak boleh ada tanda titik Ya Karena RP bukan singkatan Dan setelah Dan setelah RP juga tidak boleh ada spasi Kenapa Hal ini agar tidak terjadi penambahan angka Yang bisa mengakibatkan arti nominal menjadi berubah Ya Oke Kaedah yang pertama Bahwa RP ini bukanlah singkatan Jadi setelah RP tidak boleh ada tanda titik Dan setelah RP juga tidak boleh ada spasi Agar tidak terjadi penambahan angka Lalu setelah nominal Kita harus menuliskan tanda koma Untuk mendefinisikan desimalnya dalam dua angka Ya Itu kaedah penulisan nilai uang yang benar Nah sekarang kita perhatikan Jawabannya Kalau kita lihat yang A Penulisannya Setelah RP ada titik dan spasi Di sini sudah salah ya Lalu yang B Ini penulisan Angkanya sudah benar Setelah RP tidak ada titik dan tidak ada spasi Dan setelah nominalnya itu Ada desimal Dua desimal ya Dengan angka 0 Sudah benar Tapi kita lihat Ini penulisan hurufnya 17.500 rupiah Padahal yang benar adalah 17.050 Bukan 500 ya Berarti yang B juga salah Lalu yang C Kita lihat Nah di sini juga penulisannya salah Berarti kita abaikan Kita lihat yang D Yang D Penulisannya Setelah RP tidak ada titik dan tidak ada koma Lalu Setelah nominalnya ada dua desimal Angka 0 Benar ya Dan Penulisan hurufnya juga 21.070 rupiah Benar juga ya Berarti jawabannya yang benar adalah Yang D 13. Penulisan bentuk uang di bawah ini yang tepat adalah Nah perhatikan Biasakan kaedah yang tadi Yang A RP-nya di belakang Tentu salah Yang B Setelah RP ada titik dan spasi Tentu salah Yang C juga sama Salah Berarti yang benar adalah Yang D Setelah rupiah RP tidak ada titik dan tidak ada spasi Dan di belakang disertai dengan Desimal dua angka 0 14 3 jam Ditambah 45 menit Sama dengan titik-titik menit Nah sebelum kita jumlahkan Kita samakan dulu satuannya Disini yang ditanyakan adalah menit Berarti kita ubah menjadi menit Yang 3 jam Kita ubah menjadi menit Itu 1 jam itu 60 menit Berarti kalau 3 jam 3 dikali 60 180 menit Yang 45 menit itu sudah menjadi menit Jadi kita tidak ubah lagi Nah sekarang kita tinggal jumlahkan 3 jam Atau 180 menit Ditambah 45 menit Yaitu 225 menit Berarti jawabannya adalah Yang C 15 KPK dari 32 dan 48 Nah Seperti biasa ya Jika ditanyakan KPK Kita buat dulu pohon faktornya 32 32 Pohon faktornya yaitu 32 dibagi dengan bilangan prima Bilangan prima dari yang terkecil Dibagi 2 32 dibagi 2 adalah 16 Lalu 16 dibagi 2 lagi Yaitu 8 8 masih bisa dibagi 2 lagi Yaitu 4 Dan 4 dibagi 2 lagi Yaitu 2 Dan 2 Dan 2 Dan 2 adalah bilangan prima Berarti sudah tidak bisa dibagi lagi Berarti sudah selesai pohon faktor 32 Sekarang pohon faktor 48 48 dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2 48 48 dibagi 2 24 24 dibagi 2 12 12 dibagi 2 6 Nah 6 masih bisa dibagi 2 juga Yaitu 3 Nah 3 Ini adalah bilangan prima Ini adalah bilangan prima Berarti sudah tidak bisa dibagi lagi Nah lalu kita tuliskan faktorisasi primanya Dari 32 Lihat faktornya ada apa saja Yaitu ada 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 2 Dan dikali 2 32 Lali yang 48 Faktornya 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 3 Nah Sekarang kita tuliskan KPKnya KPK Jika menjadi KPK Maka kita kalikan semua faktornya Ya Semua faktornya kita kalikan Kita lihat dulu faktor yang sama Ini KPKnya ya Ingat ya Kalau KPK semua faktor kita kalikan Kalau EVB hanya faktor yang sama Nah KPK Faktor yang samanya dulu ya Kita lihat Berarti kita kalikan nih Ada 2 Dengan 2 Lalu 2 dengan 2 lagi 2 dengan 2 lagi Dan 2 dengan 2 lagi Nah kita kalikan nih ya Ini 2 Kita kali dengan 2 Kali dengan 2 Kali dengan 2 Lalu dikali dengan 2 yang ini Lalu dikali dengan 3 yang ini Berarti KPKnya 2 ini dikali dengan 2 yang ini Dikali dengan 2 ini Kali 2 ini Dan dikali 2 ini Dan dikali 3 Hasilnya adalah 96 Jadi KPK dari 32 dan 48 adalah 96 16 Rizky pergi berenang 6 hari sekali Diki pergi berenang 8 hari sekali Nah mereka akan berenang bersama Di titik hari sekali Nah kalau kalian perhatikan soalnya Ini bisa kita kerjakan dengan cara mencari KPKnya Ya Jadi Rizky pergi berenang 6 hari sekali Diki berenang 8 hari sekali Nah mereka nanti bertemunya Berapa hari sekali Nah berarti kan Kelipatan dari 6 Dan kelipatan dari 8 Berarti KPKnya ya KPK dari 6 dan 8 Caranya Kita tuliskan dulu Karena ini nilainya Bilangannya kecil Kita tidak perlu membuat pohon faktor Langsung saja tuliskan faktorisasi primanya 6 Faktornya adalah 2 kali 3 Lalu 8 adalah 2 kali 2 kali 2 Nah KPK Semua faktor dikalikan KPKnya berarti Nah yang pertama 2 Kita kali 2 Lalu dikali 2 yang ini Dikali 2 yang ini Dan dikali 3 Nah semua faktornya sudah kita kalikan Sama dengan 24 Berarti Jawabannya adalah Rizky pergi berenang 6 hari sekali Diki pergi berenang 8 hari sekali Mereka akan berenang bersama 24 hari sekali 17 Hasil dari 10 meter Ditambah 6 desimeter Sama dengan titik sentimeter Nah sebelum dijumlahkan Kita samakan dulu satuannya Kalau dari soal ini Kita lihat Ini harus dijadikan sentimeter 10 meter dijadikan sentimeter 6 desimeter juga dijadikan sentimeter Kalian masih ingat Tangga yang seperti ini Nah perhatikan ya Ini tangganya Ada kilometer Hektometer Tikameter Meter Desimeter Sentimeter Dan milimeter Kalian hafalkan ini ya Setiap naik Ke atas itu dibagi 10 Setiap naik 1 tingkat dibagi 10 Kalau naiknya 2 tingkat berarti dibagi 100 Naiknya 3 tingkat dibagi 1000 Naiknya 4 tingkat dibagi 10.000 Dan seterusnya Ditambah 0 terus Lalu setiap turun dikali 10 Turun 1 dibagi 10 Eh dikali 10 Turun 2 dikali 10 Turun 3 dikali 100 Dan seterusnya Ditambah 0 terus ya Nah sekarang 10 meter Kita lihat meter ada disini Meter ke desi Lalu ke hekto Eh maaf ke bawah ya Meter ke desi Sini Lalu ke senti Nah dari sini Meter ke desi Lalu ke senti Nah ini berarti Ke bawah Berarti dia dikali Dikali berapa? Kali 10 Dikali 100 Berarti 10 meter itu 10 nya dikali 100 Sehingga menjadi 10 dikali 100 adalah 1000 Berarti 10 meter sama dengan 1000 senti Lalu yang 6 desi Kita lihat Yang 6 desi dari senti Eh dari desi ke senti Turun 1 tangga Berarti dia dikalinya 10 Berarti 6 dikali 10 Yaitu 60 senti Nah Satuannya sudah sama Baru kita jumlahkan 1000 ditambah 60 Yaitu 1060 senti Jadi jawabannya adalah yang C 18 Untuk membuat kue Fatima memerlukan 750 gram coklat Dan 15 Hektogram gula Jika ditimbang Maka beratnya sama dengan Titik-titik Kilogram Nah disini Kita harus samakan Satuannya menjadi Kilogram Yang 750 gram Kita ubah menjadi Kilogram 15 hektogram Juga diubah menjadi Kilogram Lihat kembali Tangga berikut Ini ya Kilogram Ini ada Kilogram Hektogram Dekagram Gram Lalu desigram Sentigram Dan miligram Yang pertama Yang 750 gram Berarti ada disini 750 gram Diubah menjadi Kilogram Berarti dia naik ke atas Naik berapa Tangga Kita hitung Naik 1 2 3 Naik 3 tangga itu Berarti dia dibagi ya Setiap naik dibagi Dibagi berapa ya Kita lihat dulu Satu tangga nya 10 Dibagi 10 Dibagi 100 Dibagi 1000 Berarti 750 Dibagi 1000 Nah kita lihat dulu 750 Dibagi 1000 Cara mudahnya 750 ini Jika dibagi 1000 Maka kita mundurkan Komanya Ke belakang Sebanyak 3 kali ya Gitu ya Jadi tidak perlu Repot-repot Untuk menghitung Jadi jika dibagi 10 Dibagi 100 Dibagi 1000 Dan seterusnya Itu mudah Tinggal kita Pindahkan komanya Ke belakang Dibagi 1000 Nolnya ada 3 Berarti kita Pindahkan nolnya Ke belakang 3 Seperti ini 1 Pindahkan ke belakang 1 Lalu pindahkan lagi 2 Pindahkan lagi 3 Nah karena ada nol Ada koma disini Maka di belakang itu Harus dituliskan nol Jadi 0,750 Ini sudah 3 ya Komanya Atau 0,75 Jadi 750 Dibagi 1000 Adalah 0,75 Gitu ya Jadi teman-teman Tidak perlu Repot-repot menghitung Tinggal mundurkan komanya Kalau dibagi 100 Mundurkan 2 Koma Kalau dibagi 1000 Mundurkan 3 Koma Nah ya Kalau di belakang koma Tidak ada angka Berarti tuliskan angka nol Sekarang yang 15 Hektogram Kita lihat Hektogram Ke kilogram Itu naik Satu tangga Naik Ini dibagi ya Dibagi satu tangga Berarti dibagi 10 Berarti 15 Dibagi 10 Nah Mundur Setiap dibagi Itu berarti komanya mundur Karena dibagi 10 Nolnya cuma 1 Berarti mundurnya cuma 1 Berarti komanya Cuma 1 mundurnya Berarti 15 Jadi 1,5 Ya Nah sekarang Kita tinggal jumlahkan Ini penjumlahan desimal Ingat ya Setiap menjumlahkan Desimal Kalian harus menyamakan nih Koma ini harus sejajar Harus sejajar ya Supaya nilainya nanti Benar Nah kita lihat 5 Dibawahnya tidak ada angka Berarti kita tinggal turunkan 5 Lalu 7 Sejajar dengan 5 7 ditambah 5 12 2 kita tulis Satunya kita tulis di atas Lalu 1 Ditambah 0 Tambah 1 Yaitu 2 Nah sekarang komanya Lihat Komanya Kita turunkan juga Nah menjadi 2,25 Berarti jawabannya adalah Yang C 19 Sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat Dinamakan sudut Titik-titik Nah Sebelum kita menjawab Ingat Ingat kembali tentang materi sudut Yaitu jenis-jenis sudut Yang pertama adalah Sudut siku-siku Yaitu Sudut yang besarnya 90 derajat Lalu yang kedua adalah Sudut lancip Sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat 3, sudut tumpul Sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat Nah berarti Sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat Dinamakan sudut Dinamakan sudut Lancip Oke berikutnya 20 Gambar di bawah ini yang merupakan sudut tumpul adalah Kalian lihat Mana yang tumpul Coba kita lihat yang A Yang A Lihat ini Membentuk Sudutnya membentuk 90 derajat Masih ingat tadi yang 90 derajat Sudut apa namanya? Sudut siku-siku Berarti yang A bukan ya Lalu yang B Sudutnya ini kurang dari 90 derajat Berarti ini termasuk sudut lancip Berarti bukan C juga kurang dari 90 derajat Berarti dia sudut lancip Lalu yang D Ternyata sudutnya lebih dari 90 derajat Berarti jawabannya adalah sudut tumpul yang D Oke teman-teman Demikian Latihan soal matematika pada pertemuan kali ini Semoga bermanfaat Tugasnya Teman-teman Perhatikan kembali video ini Dari awal Dari nomor 1 Kalian tuliskan jawabannya Jawabannya saja ya Boleh tuliskan di buku tulis Lalu foto dan kirimkan ke WA Busanti Oke teman-teman Kita akhiri dengan mengucap Hamdallah Alhamdulillah Semoga video ini bermanfaat Selamat belajar ya teman-teman Busanti mohon maaf Bila ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!